Masalah narkoba dengan tema Obat-obatan atau zat yang berbahaya Halo guys, selamat datang di Mijapodcast Perkenalkan nama saya Januario de Putrungun Jumeha dan rekan saya Bilano, Kristio, dan Kalim Oke, dalam video kali ini kami akan membahas tentang Masalah narkoba dengan tema Narkoba merusak karakter bangsa Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya Oke, menurut saudara Milano sebenarnya narkoba itu apa? Menurut saya, narkoba itu adalah Obat-obatan atau zat Yang berbahaya bagi kesehatan manusia Dan dapat menimbulkan ketergantungan Terus, apa sih penyebab Yang bisa menyebabkan kita Para remaja itu Mengonsumsi narkoba Yang bisa menyebabkan kita sebagai remaja Mengonsumsi narkoba itu yang pertama adalah Pergaulan bebas Pergaulan bebas ini sangat mempengaruhi kita Mengonsumsi narkoba Karena ketika kita bermain di luar Bersama teman-teman kita Kalau kita salah jalan dan Memilih narkoba, kita akan terjerumus Dalam narkoba dan kita sulit Untuk keluar dari narkoba Pergaulan bebas seperti apa yang saudara Milano maksudkan? Yang saya maksudkan ketika kita keluar malam Nongkrong di jalan Dan ketika kita nongkrong di jalan Ketika kita berkumpul bersama-sama Kalian kita Kadang-kadang ada teman-teman kita yang membawa Rokok, miras, dan narkoba Ketika mereka sudah membawa dalam sesuatu perkumpulan tersebut Ketika kita diajak Ketika kita bilang iya Di situ awal mulai kita terjerumus dalam narkoba Nona-nona, kalau sudah begini Siapa sih yang salah? Apakah orang tua atau remaja itu sendiri yang salah? Kalau menurut saya sih Orang tua Karena Orang tua Adalah salah satu Faktor utama dalam menjaga narkoba Karena Kalau orang tua Tidak bisa mendidik anaknya dengan baik Dan memberikan kasih sayang dengan baik Terhadap anak tersebut Maka anak tersebut Akan salah jalan Dan mencari kasih sayang Dan perhatian dari luar Ketika anak tersebut keluar Untuk bermain Dan mencari kasih sayang di luar Itu Sangat berbahaya Karena kalau sampai teman-temannya Memberikan kasih sayang yang salah itu Akan berdampak buruk bagi anak tersebut Dalam memberikan kasih sayang tersebut Teman-temannya Mungkin bisa memberikan dia Rokok, miras, dan narkoba Pasih sayang seperti apa sih Anak tersebut cari di luar? Pasih sayang seperti Mendapat perhatian khusus dari teman-temannya Saat berkumpul ataupun bermain Terus diberikan kesempatan Untuk mencoba hal-hal baru Nah ketika anak tersebut diberi Kesempatan untuk mencoba hal baru Disitu ketika teman-temannya Menyuruh dia untuk Mencoba narkoba dan miras Dan rokok itu sangat berbahaya Karena kalau sampai Anak tersebut mencoba Dan dia tertarik Maka dia akan terjeruh Terus Upaya apa yang harus orang tua Dari anak itu Lakukan agar anaknya Berhenti mengonsumsi narkoba Atau mencegah anaknya Dalam mengonsumsi narkoba? Upaya orang tua untuk mencegah Yang pertama itu membatasi uang jajan Salah satu hal yang Perlu diperhatikan orang tua Dalam membatasi uang jajan Itu sangat penting Karena Kalau sampai orang tua Memberikan uang jajan Lebih terhadap anak tersebut Dan anak tersebut Menyalahgunakan uang tersebut Untuk membeli narkoba Dan miras dan rokok Itu sangat berbahaya Nah begitu teman-teman Jadi tadi kami sudah membahas tentang Ini pengerjaan narkoba Dan dampak-dampak dari narkoba Dan apa-apa saja Penyebab yang Penyebab kita mengonsumsi narkoba Nah Terus saya Punya sebuah kasus Nah kasus apa itu? Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi Jasa Putra menjabarkan 82,4% Anak yang terjelat Kasus narkotika Berstatus pemakai Sedangkan 47,1% Anak sebagai pengedan Dan 31,4% Sebagai kor Nah dari kasus tersebut Kita sudah bisa melihat bahwa Anak-anak ini Sangat berperan Besar dalam Narkoba Bagaimana Bukan hanya sebagai Konsumsi Tetapi sudah sampai Di tingkat pengedan Dan sebagai kur Ini sudah bahaya Kenapa? Karena Anak-anak di Indonesia ini Sudah membuka jalan Bagi narkoba ini Untuk Masuk kepada Kita sebagai remaja Dan Berusaha untuk Menghensurkan bangsa ini Dengan Cara Mengedarkan narkoba Apa sih yang Membuat anak tersebut Sampai nekat untuk Menjadi pengedan narkoba Dan Bukan hanya menjadi Konsumsi narkoba Kalau itu Yang pertama itu Ketika kita Mengedarkan narkoba Dan menjual narkoba Itu kan Kita mendapatkan Keuntungan yang sangat banyak Nah ketika Kita sudah mendapatkan Untungan Kita merasa Ini tidak cukup Bahwa Saya Menjual hari ini Eh saya rasa Belum cukup Saya akan Menjual Tambah dan tambah Dan akhirnya Saya menjadi Bandar narkoba Yang sangat besar Ini sangat berbahaya Dan Salah satu Faktor kita Mengedarkan narkoba Ketika kita sudah Memakai dan Berhasil untuk Mempengaruhi orang lain Bahwa narkoba itu enak Dan itu sangat berbahaya Karena kita juga Merusak Generasi bangsa yang lain Terus Yang Menurut Yang saudara Milano Ketahui Hukuman apa Yang akan diberikan Kepada Pengonsumsi Maupun Pengedar narkoba Kalau yang saya ketahui Pastinya Hukuman penjara Dan pada akhirnya Hukuman mati Itu Hukuman-hukuman Yang diputuskan oleh negara Begitu teman-teman Jadi Itu hukuman Yang akan didapatkan Jika kita Menjadi salah satu Pengedar narkoba Maupun Pengonsumsi narkoba Nah Buat kita yang baru saja Mau mencoba narkoba Lebih baik Tidak usah Karena Narkoba itu sangat berbahaya Bagi kita Maupun Bagi bangsa kita Dan untuk kamu Yang di luar sana Yang sudah mengonsumsi narkoba Lebih baik Sekarang juga Berhenti Karena Dengan kamu mengonsumsi narkoba Kamu bukan hanya merusak Diri kamu sendiri Tapi kamu juga sudah Merusak Bangsa dan negara Di mana tempat Kamu berada sekarang Remaja di Indonesia Masih terpengaruhi oleh Pergauluan bebas Yang sangat Kuat dari lingkungan luar Karakter kita Mempengaruhi sikap kita Ketika berada di luar Ketika karakter kita Lemah Maka kita akan Dipengaruhi oleh Berbagai Kejahatan Dan Kriminalitas Dari luar Stop narkoba Jangan biarkan narkoba Masuk ke dalam diri kita Diri kita ini Untuk membangun bangsa Bukan untuk membangun narkoba Nah teman-teman dari sini Kami mengajak kita semua Untuk Marilah kita sama-sama Menjadi remaja Yang bisa memimpin bangsa Pada suatu saat nanti Dan bukan menjadi remaja Yang bisa dipimpin oleh narkoba Sekian Pembahasan Masalah narkoba dari kami Guys Sebelum menutup Ada satu pertanyaan Buat kalian Menurut Bidia yang sudah kami bahas tadi Apakah narkoba itu Baik untuk Klikonfins Kalau baik Kenapa Kalau tidak Kenapa Tulis jawaban kalian Di kolom komentar See you in the next podcast Salam pandega daya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.